ini jangan dipegang gawan-gawan ya usahakan jangan dekat dengan kita karena ini berduri seperti ini ini berduri jangan dipegang lihat ini durinya satu minggu yang lalu tempatnya harimau Sumatra membesarkan anaknya kalau kita menemukan seperti goa jangan coba-coba penasaran ini Sumatra ya selamat menikmati selamat menikmati disini tempatnya binatang buas kawan-kawan beristirahat tempatnya sangat dingin jadi bagi kawan-kawan yang masuk ke hutan naik ke atas gunung berhati-hati jangan pernah beristirahat di tempat-tempat seperti ini ya dan hati-hati juga hewan melata seperti ular lihat teman-teman tempatnya sangat dingin memancing kita untuk beristirahat disini kalau kita sudah masuk kesini menemukan tali-tali seperti ini kawan-kawan jangan coba-coba lama atau beristirahat disini kalau saran saya jangan beristirahat di tempat seperti ini ya ada tali-talinya karena kalau terjadi apa-apa kita susah untuk keluar lihat ini tapi di hutan Sumatera ya kalau di hutan selain dari Sumatera saya tidak tahu kawan-kawan karena masih di hutan Sumatera yang ada ya sampai sekarang binatang buas seperti Harimau ini tali-tali seperti ini enak ini istirahat tempatnya sangat rindang kalau kawan-kawan hunting ke hutan atau naik gunung jangan pernah beristirahat di tempat seperti ini itu ya lebih baik cari tempat yang sedikit terbuka ini biasanya orang yang hobi memancing pasti tahu ini sarangnya apa kasih aja jawabannya di kolom komentar ya orang yang hobi mancing pasti tahu itu apa disini kawan-kawan lihat saya dikelilingi saya dikelilingi tali ya lihat ini anak kayu seperti tali ini bisa untuk tali kawan-kawan kita memanjat menggunakan ini bisa jadi jangan masuk tempat seperti ini saya saya hanya memperlihatkan ke kawan-kawan ya karena disini di Sumatera Alhamdulillah hutan yang disini saya sudah sedikit hafal makanya saya beranikan untuk masuk kesini ya disini kita tidak tahu ini dibalik daun mati ular suka bersembunyi disini kawan-kawan dibalik daun-daun yang sudah mati karena kita tidak bisa lihat saja ularnya bisa saja berkemuplase dengan daun jadi jangan katakan ini bukan hutan seperti itu ya kawan-kawannya ini hutan ini hutan ingat itu ini bukan apa ya rambung atau pohon karet tidak ini jaraknya dari permukiman warga sekitar 2 kilo kalau kebun karet tidak seperti ini kawan-kawan ya ini tari-tari semua ini kita harus berhati-hati jangan salah melangkah lihat ini disini saja saya sudah susah untuk keluar dikelilingi kayu seperti tali kawan-kawan caranya keluar kita harus merunduk kawan-kawan kalau kita masuk ke hutan jadi kita harus menjadi orang hutan juga ya harus mencintai hutan tersebut jangan panik usahakan jangan panik kalau menemukan tanaman seperti ini di hutan ini jangan dipegang kawan-kawan ya usahakan jangan dekat dengan kita karena ini berduri seperti ini ini berduri jangan dipegang lihat ini durinya ini berduri jadi jangan main tabrak saja ya kita harus berhati-hati itu tadi saran dari saya masih banyak lagi jadi kalau kawan-kawan menemukan tempat seperti ini rindang jangan coba-coba untuk beristirahat ya di hutan seperti ini di Sumatera ini tempatnya hewan buas beristirahat ada kayu-kayu kecilnya anak-anak kayu binatang buas suka ya beristirahat di sini apalagi tempatnya sangat rimbun seperti video yang saya jelaskan satu minggu yang lalu tempatnya harimau Sumatera membesarkan anaknya kalau kita menemukan seperti goa jangan coba-coba penasaran ini Sumatera ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati